Selamat pagi, perkenalkan nama saya Carlos Domingos Menjentak, NIMS 1651-476. Hari ini saya akan membahas tentang kesalahan penggunaan hasil standar dan satuan yang menyebabkan pendaratan darurat pesawat Air Canada 143 di Bandara Ginggu. Pesawat Air Canada 143 saat itu merupakan pesawat yang canggih karena telah dilengkapi oleh electronic flight instrument system yang merupakan instrument display dari sistem pesawat yang berada di daerah kokpit. Bahan bakar yang seharusnya dapat membawa pesawat mendarat dengan aman di kota Etni dan ternyata habis pada ketunggian 40 ribu kaki dan diperparah dengan kedua mesin yang mati pada ketunggian lukunan ribu kaki sementara jarak pesawat ke Bandara Utama itu sekitar 75 miles lagi. Pilot pun segera mengubungi Air Flight Control yang saat itu dikoordinasi oleh Ron Hill dan memberatakan kejadian itu. Hal ini memberikan rasa putus asa oleh awak kabin dan memberitahukan kepada seluruh penumpang yang akan terjadi pendaratan darurat. Dan bahkan salah satu penumpang wala dasar itu merasa bahwa pesawat akan meledak dan tidak akan terjadi pendaratan. Ron Hill pun segera mencari cara untuk dapat memeringankan beban ini dan ia akhirnya menetapkan untuk menggunakan reflutif raya ia ke dalam bantuan secara kertas dan kukan ia mempertirakan lokasi dari pesawat tersebut dan jarak pesawat tersebut dengan bandara yang terdekat dari keberadaan pesawat itu saat itu. Dan Ron Hill menetapkan pilihan di bandara. Hal ini memberikan rasa lega kepada seluruh penumpang waktunya pilot dan kopal tetapi yang sedikit mengecewakan bahwa bandara Gindi telah digunakan sebagai arena balak mobil dan motor dan diperparah dengan tidak adanya Air Flight Controller dari bandara Gindi tersebut. Pesawat pun akan mendarat tetapi karena keadaan pesawat yang terbang terlalu tinggi sementara landasan yang sudah dekat hal ini memaksa kapten untuk menggunakan teknik forward fleet yang sangat-sangat riskan karena kapten harus memperhatikan keseimbangan pesawat dan kecepatan pesawat itu sendiri. hari itu di bandara Gindi ada kegiatan balak motor dan pada landasan pesawat terdapat dua orang anak yang sedang bermain sekedar dan mereka sempat tidak menyedari bahwa pesawat akan melandas di landasan bandara Gindi karena kedua mesin pesawat yang mati menyebabkan kondisi saat itu terdengah Gindi setelah 17 menit melayang di udara tanpa bahan bakar akhirnya pesawat Gindi pesawat Air Canada 143 mendarat di bandara Gindi dari kronologi cerita tersebut saya mencari tahu apa sih penyebab dari jatuhnya pesawat maaf apa sih penyebab dari pendaratan darurat tersebut ternyata tiga minggu sebelum kejadian telah ada kerusakan di indikator bahan bakar ya itu indikator prosesor dalam keadaan mati kemudian hidup lagi dan terus menerus seperti itu berlangkali beberapa hari kemudian teknisi memeriksa pesawat tersebut dan menemukan bahwa prosesor dari indikator tersebut mengalami kerusakan dan pada saat itu belum ada prosesor yang tersebut karena keterbatasan atau ketidakhandalan dari sistem elektronik yang ada maka Jane Orlett memeriksa bahan bakar yang masih tersedia pada pesawat dengan secara manual tanpa ada pelatihan tanpa ada otoritas sebelumnya Jane Orlett pun mengotak atik breaker indikator tersebut yang menyebabkan indikator tersebut mati kembali dan ketika truk pengangkut bahan bakar datang Jane Orlett menyebabkan pesawat dan sirkuit breaker masih dalam kondisi mati sehingga indikator pun dalam kondisi mati karena indikator dalam kondisi mati Jane Orlett pun menggunakan cara manual untuk menghitung kembali bahan bakar yang masih tersedia pada pesawat tersebut sebelum diberangkatkan menuju kota Edmonton yaitu sekitar 7680 liter hal ini menjadi kesalahan terbesar dari seluruh teknisi yang menghitung bahan bakar yang akan diperlukan perjalanan dari kota dari kota Montreal ke kota Edmonton membutuhkan 22.300 liter bahan bakar pesawat Air Canada 143 saat itu adalah pesawat yang telah menggunakan satuan metric atau kilogram bukan lagi satuan British atau pound yang menjadi kesalahan dari mereka adalah mereka menggunakan faktor pengali dari faktor pengali 1,76 yang seharusnya mengkonversi liter ke pound dan tidak menggunakan faktor yang sebenarnya yaitu saten 0,8 kilogram yang mengkonversi liter ke kilogram hal inilah yang merupakan kesalahan dari mereka yang menyebabkan mereka mendapatkan persisungan hanya 10.000 kilogram tambahannya seharusnya 22.300 kilogram menurut saya bagaimanapun jadinya pergantian satuan asalkan memang sudah ada pelatihan sebelumnya dan setidaknya setelitian saya rasa hal ini tidak akan terulang kembali oleh karena itu diperlukan diperlukan kemauan yang ingin mempelajari hal yang memang dianggap sepilih yaitu satuan karena ketika satuan itu tidak dalam perhitungan yang tepat maka seluruh hal akan bisa menjadi demikianlah yang dapat saya sampaikan yang dapat saya sampaikan dengan kejadian tersebut saya harap kita dapat semua dapat memperhatikan hal-hal yang lebih kecil sebelum memperhatikan hal-hal yang lebih besar terima kasih atas perhatiannya saya Carlos dengan meminta ini 16514176 untuk ini terima kasih atas perhatiannya